10 kesalahan umum penggunaan waktu ya teman-teman perhatikan nanti ada beberapa yang mungkin kita lakukan yang pertama, tidak memiliki rencana harian, to-do list mau pakai aplikasi, mau di handphone, mau di kertas orang enggak punya gitu jadi kalau kita enggak punya yang ini oke, berarti kita pasti manage waktunya bermasalah ya kalau kita enggak punya to-do list gitu yang kedua, tidak punya sasaran pribadi sasaran pribadi itu terkait kita itu mau apa sebenarnya sih kerja itu tujuannya apa selain di kantor, apa saja yang mau kita kerjakan mungkin di rumah, mungkin dengan anak mungkin dengan keluarga mungkin bantu orang saya hidup itu tujuan akhirnya apa nah ini sasaran pribadinya kadang orang nge-flow aja gitu jadi tau-tau udah setahun kerja dua tahun kerja, tiga tahun kerja lima tahun kerja, lima tahun lewat begitu saja tidak memprioritaskan semua jadi kerasa penting semua kerasa urgent karena kita enggak bisa prioritaskan gagal mengelola gangguan atau interaksi menunda aduh, besok aja deh wuh, ntar bulan depan bisa nge-training karyawan strategi baru bisa belajar hal baru bisa meeting nanti customer yang ini bulan depan bisa ternyata bulan depannya ada corona waduh gagal semua rencana ya jadi menunda ntar deh terlambat terlambat ya, jadi kita janjian jam 10 kita datang 10 lebih 5 kita masuk kantor jam 8 tapi kita datang jam setengah 9 kita istirahat terusnya sampai jam 1 misalnya kita baru masuk 1.10 itu masuk kategori terlambat yang ketujuh senang sibuk senang sibuk jadi kayaknya sibuk banget gak berhenti dan dia happy oh aku sibuk banget nih jadi kalau dibilang sibuk tuh senang tapi kalau dilihat lebih dalam lagi ternyata kesibukannya itu mengerjakan hal-hal yang bukan tugas utamanya dia mungkin bantuin orang bantuin atasan bantuin atasannya yang lain dan seterusnya tapi kerja sendiri tidak selesai buang-buang waktu itu untuk hal yang tidak terkait sasaran main games ngerokok kelamaan ya ngopi non-krom dan seterusnya tidak terkait sasarannya bukan berarti main game itu gak penting tapi ada saatnya itu membuang waktu kita tidak istirahat ini buat beberapa temen ya yang merasa dirinya strong udah gak usah istirahat gak usah tidur bablas aja terus kuat kok ketika kita tidak istirahat fokus kita akan berkurang jadi ngeheng ibaratnya komputer tuh ngeheng harus dimatiin dulu tidak melakukan kuadran 2 kuadran 2 apa itu nanti kita bahas ya kuadran 2 itu terkait persiapan improvement dan sebagainya terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah dan supaya anda terus mendapatkan motivasi inspirasi dan tips seputar pengembangan diri pastikan anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng terima kasih salam dasyat luar biasa selamat menikmati